KOMISI 2 DPR RI mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN pasca Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara disahkan pemerintah dan DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantor menilai, rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN belum mampu menjelaskan secara substantif terkait dua kategori P3K, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Karena konsep di Undang-Undang ASN hanya akan ada pegawai pemerintah yang disebut ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS komitmen pemerintah akan membuka manajemen talent untuk teman-teman fresh graduate yang mereka masih punya pemikiran segar baru keluar dari kampus dan sebagai baru lulus dan sebagainya. Tapi persoalan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini dalam penjelasan Kemenpan baru membahas tentang jenis, belum masuk ke persoalan jenis yang substantif. Hanya terminologi penuh waktu berarti bekerja penuh waktu sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah itu ya, peraturan pemerintah yang berlaku. Terus kemudian yang paruh waktu itu mereka bekerja dengan rentang waktu yang tidak sama dengan penuh waktu. Lebih lanjut, Agung berharap pemerintah segera memperjelas status pegawai pemerintah non-ASN yang telah lama mengabdi untuk negara. Apalagi dengan adanya pembukaan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 dengan jumlah yang masif. Seharusnya pemerintah dapat menjawab persoalan itu dengan baik, jangan sampai berimbas ke hal lain, mengingat telah masuk tahun politik. Halim dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.